Intro Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusad Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Roshid ya Terkait tentang membayar hutang atau memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu Gak ada yang harus kita tunahikan ya Buat teman-teman tadi yang ketinggalan atau informasi dari pembahasan kita Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang sebuah aturan ya teman-teman Aturan di perusahaan Wah ini menarik ini Karena setiap perusahaan memiliki aturan yang berbeda-beda ya Namun apa yang harus kita bahas dari sudut pandang agama Nah itu dia yang menarik ya Nah teman-teman sebelum kita membahas lebih lanjut Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Hal Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila teman-teman semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanya langsung Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz di perusahaan Anda menetapkan peraturan baru yang sifatnya merugikan karyawan Dan berbeda dengan kontrak atau akad di awal tanpa ada musyawarah Apakah sudah termasuk zolim Ustadz? Mohon menjerani Maka disini dilihat harus dilihat ketika menzolimi karyawan Tanpa diketahui oleh karyawan Dan dalam kurun waktu kontrak yang sudah disepakati Misalnya contohnya antara perusahaan dengan karyawan Membuat kesepakatan selama satu tahun bekerja Dengan hak-hak tertentu Akan tetapi kemudian di pertengahan pihak perusahaan merubah Dengan sebelah pihak Maka dikatakan dan ini tidak diperbolehkan Dan ini adalah menzolimi bagi karyawan yang tidak tahu Kemudian diputuskan saja bagi sebelah pihak Maka dikatakan dan ini termasuk menzolimi Hak-hak sebagaimana yang disepakati Dan ini adalah bentuk wan prestasi Di antara dua belah pihak Maka dikatakan bagaimana Apakah ini termasuk menzolimi Dan ini termasuk pekerjaan yang dilarang Dan diharamkan oleh Allah SWT Kemudian karena kita mengambil hak dari karyawan tersebut Allah SWT Iya syakran jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasannya jawabannya Masya Allah Nah ini teman-teman Paling saya garis bawa adalah Zolim Zolim jika memang tidak ada musyawarah Teman-teman ya Jika memang tidak ada diskusi Atau menyinggung terkait Akat di awal ya Karena gini teman-teman ya Ada sebuah perusahaan ya Yang memang Di akat Misalnya ini contoh ya Contoh Misalnya di akat awal Kita Berbicara misalnya tentang Jam kerja misalnya ya Contoh ya Nah di akat awal Jam kerjanya itu Ternyata cuma 8 jam misalnya Tapi ternyata Ketika sudah 3 bulan berjalan Ya Di bulan keempat masuk Ternyata jam kerjanya jadi 12 jam Dan ternyata itu bukan lembur teman-teman Tapi itu memang menjadi Rutinitas yang wajib Nah ini udah gak sesuai nih Nah ini salah satu contohan teman-teman ya Jadi Lebihnya 4 jam itu Bukan sedikit ya 8 ke 12 Ya itu tapi contoh ya teman-teman Karena beberapa mungkin Ada yang menerapkan sistem ini Dan parahnya adalah Lemburnya tidak dibayar Nah itu yang harus Dikoreksi lagi ya Buat teman-teman Atau mungkin ini ya Bisa juga nih Seluruh karyawan mungkin Bisa satu suara Untuk Protes Tapi Gawat juga ya kan Karena Sebelumnya kalau gak salah Ada berita yang viral Kemarin itu ketika Seorang HRD mengumumkan Tentang Penurunan gaji Di seluruh karyawan Karyawana demo tuh Semua ya Karyawana demo HRD langsung bilang Yaudah kalau gak Kalau gak mau kerja disini gak usah Masih banyak yang mau kerja disini Wah ini Makin rumit juga ya Tapi Intinya Yang kita bahas adalah Zolim atau tidak Kalau tidak sesuai dengan akat Di awal Dan tanpa adanya musyawarah Nih teman-teman Dengan musyawarah Tiba-tiba nih ya Kita Baik-baik ini kan Set Kerja Tiba-tiba Besok Langsung ada pengumuman Jeng-jeng Ini Zolim ya teman-teman Tanpa ada musyawarah sebelumnya Dan itu merugikan kita Tentu ini zolim Namun kalau memang Ada musyawarah Ada mufakat bersama Kalau saatnya kita tidak setuju Dengan kebijakan tersebut Kita dipersilakan Untuk cari pekerjaan lain Dengan tempuh 3 bulan Misalnya Nah ini saya rasa Masih fair ya Karena Kita diberikan kesempatan Atau diberi Apa namanya Kita masih di Kasih jeda waktu Untuk Berpikir Atau mencari pekerjaan lain Kalau memang sudah tidak cocok Kebijakannya Nah ini mungkin Menjadi salah satu opsi Baik kita sebagai karyawan Ataupun perusahaan Mungkin bisa nonton ini ya Jadi Kita bisa Apa namanya Tidak ada yang dirugikan Dan kita juga Selesainya baik-baik gitu ya Ataupun lanjut juga Tidak Bukan dengan Bukan tidak ikhlas gitu ya Jadi Bekerja pun ya Masih oke gitu ya Wallahualam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Ana ada baca info Terkait bayar DP Untuk umroh Bisa langsung berangkat Sisanya dibayar Setelah pulang dari umroh Apakah ini dibolehkan Ustaz Mohon pencerahan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!